Presiden Korea Selatan, Yun Sook Yul pada Jumat 23 September 2022 membantah telah menghina Amerika Serikat yang merupakan sekutu keamanan utama. Menurutnya, ucapan tersebut salah diterjemahkan. Yun Sook Yul terdengar menghina anggota parlemen AS setelah bertemu dengan Presiden Joe Biden di Global Fund New York. Yun diduga berkata mengenai dorongan Biden untuk meningkatkan kontribusi AS ke Global Fund yang akan membutuhkan persetujuan Kongres. Ucapan itu pun langsung viral di Korea Selatan dan menjadi trending di Twitter. Namun, juru bicara kantor Presiden Kim Eun Ye mengatakan bahwa Yun Sook Yul tidak punya alasan untuk berbicara tentang AS atau mengucapkan kata Biden. Kim mengeklaim bahwa Yun tidak mengatakan Biden tetapi bahasa Korea yang terdengar serupa dan mengaju pada anggota parlemen Korea Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!